Dalam hidup ini, jangan mimpi untuk menjadi sukses, apalagi menjadi pemimpin. Baik pemimpin dalam bidang apapun, termasuk dan terutama dalam bidang bisnis, kalau tidak bisa komunikasi. Bayangkan, punya ide, punya gagasan, tapi nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa disampaikan ke orang. Punya persoalan, tidak bisa diselesaikan. Punya produk, tidak bisa dijual. Punya barang, tidak bisa negosiasi. Kadang-kadang harus tampil di muka umum untuk mewakilin perusahaan. Demikian pentingnya ilmu komunikasi itu. Makanya saya pernah mengatakan, di mana-mana saya ngomong. Kalau mau sukses, ya terutama kalau Anda mau memimpin perusahaan, harus wajib bisa komunikasi. Saya akan sharing bagaimana saya membuktikan bisa sukses di alhamdulillah berbagai bidang yang saya pegang dan di berbagai perusahaan yang saya pimpin. Kenapa? Karena saya punya ilmu komunikasi. Saya bisa jualan, saya bisa meyakinkan orang, saya bisa menggambarkan apa yang saya mau. Saya bisa melakukan negosiasi. Saya bisa memimpin rapat yang sangat efektif. Ilmu-ilmu ini nanti akan saya sharing di Jogja tanggal 28 dan 29 November. Dan saya juga akan mengajak Anda bagi yang belum paham, bagaimana bagusnya membuat sebuah deck. Deck itu adalah sebuah proposal bisnis. Dan jangan lupa, Anda bisa saja bagus membuat deck. Pinter melakukan PowerPoint. Tetapi persoalan lebih besar lagi adalah, deck sebagus apapun harus disampaikan. Itu yang disebut dengan pitching di depan investor. Saya juga akan mengajarkan tentang elevator deck. Kadang-kadang kita ketemu investor itu bisa di elevator, bisa di kawinan. Cuma punya 3 menit. Bagaimana dalam 3 menit kita mendapatkan persetujuan dari investor. Selamat bergabung. Mari kita belajar bersama dalam kelas saya di Jogja tanggal 28 dan 29 November.